Hai kata penggabungkan sesuatu apapun terlambat boso dan cuy ya tiga buka di suatu atas nama dulu padat maka coy atau saja cok mantap bila latihan atau kapal dengan kecil tiga kita uh langsung rata siupan jadi hitam uh ini yang kita kita udah ngomong-ngomong langsung rata Ultraman Rupert, Ultraman Rupert oke bor, balik lagi di channelnya Red Jet Gaming, di kesempatan video kita kali ini kita mainkan game Ultraman Legion of Heroes versi global kembali, yang dimana kita akan menggabungkan kekuatan Ultraman Rosso dan Blue ya, Ultraman Rosso dan Blue kalian tau ya, kalau sudah bertransform atau kalau sudah digabungkan itu akan menjadi Ultraman Rupert mantap jiwa ya coy ya ini dia tampilan Ultraman Rupert, wah gede banget gede banget kata Bang Widah kata Bang Widah gede banget, katanya Ultraman Rupert ini lebih ganteng atau lebih keren dari bocil Ronaldo 117 coy katanya seperti itu sih, tapi memang waktu pas rilis Ultraman Rupert ini sangat menjadi favorit sekali coy ya dari skill-skill dan memang aduh, ini jadi sangat incaran sekali coy ini tuh semua transformnya dari Ultraman Rosso dan Blue ya coy ya kalian tau lah ya, kalau penggemar New Generation pupinya coy ya, ini dia coy oke coy, disini kita akan coba ngerusuh lagi ke Ring Diamond di minggu akhir di Ultraman Legion of Heroes versi global ya coy ya, yang dimana kita akan ngerusuh-rusuh lagi dengan pom Ultraman Rosso, Blue dan Rube tentunya ya, bukan final pom sih final pom untuk si Ultraman Rosso, Blue sama si Grigio menjadi Ultraman Group yang ini ya coy ya, menjadi Ultraman Group kalau yang ngerub ini cuma si Ultraman Rosso dan Blue kecuali Ultraman Group barulah itu Rosso, Blue dan Grigio adiknya coy tiga bersaudara ya coy ya, oke coy bagaimana keseruannya seperti biasa saya ingatkan kembali sebelum kita mulai jangan lupa tetap lukung channelnya RG Gaming ini dengan cara klik like share, subscribe, dan komentar juga boleh dan untuk kalian sekali lagi yang pengen akunnya seperti ini kalian bisa join atau bergabung di member komunitas premium dan boleh cek pin komentar tutorial lengkapnya ada di pin komentar ya coy ya pengen yang seperti ini, yang sudah terunlock semua coy ya kalau kalian yang sudah pengen unlock semua yang kayak gini dan sudah sangat super dewa sekali ya bergabung lah di komunitas premium atau kalau yang mau yang biasa-biasa saja tetapi sudah full unlock tapi saya tidak menyarankan itu akan aman ya coy ya tapi ketika kalian yang sudah bergabung di komunitas premium dan memakai testimoni APK anti-detek itu dipastikan saya aman ya coy ya oke, kita langsung gaskan saja coy rusuh-rusuh coy apakah kita kena reset atau enggak nih ya oke coy, disini kita sudah ada di Realtem rankingnya seperti saya sudah bilang ya Jumat, Sabtu, Minggu itu kita enggak bakalan terkena reset coy walaupun ya kita ada di Battle Power 2 miliar kita ada di posisi 11 kemarin ada di posisi 9 coy kita akan coba lihat orang Bitopen tidak gagal ST50 ribu gagal 2 kali Pakhari Akbar gagal 5 kali Megawati 0 gagal karena sudah tahu ya God Driver 3 gagal Savniboss 1 gagal Daniel Pak 2 gagal Khoirio 1 gagal kebanyakan yang gagal Gaputakuya 6 gagal Demon gak gagal ya mantap, mantap, mantap oke, kita langsung gaskan Sapa saja dengan 10 kuota challenge kita coy tetapi sebelum ke Ultraman Room kita ganti dulu lagi coy kita ganti dulu dengan Ultraman Rosso oke, Blue nah, barulah Ultraman Room mantap jiwa ya Ultraman Room final pomnya coy tetapi disini kita langsung gaskan saja coy kita akan coba Sapa mana nih coy Duta Iklan mantap jiwa Duta 7 Iklan coy mantap ini berarti player original pure ya pure original nih kita langsung ratakan saja coy disini dengan kekuatan Ultraman Rosso dan nantinya kita akan gabungkan kekuatannya dengan Ultraman Blue menjadi Ultraman Room mantap jiwa oke, inilah dia debut pertama kita kita langsung hajar saja coy dan seperti biasa ini memang agak sesat-sesat skill-skillnya kita hilangkan juga coy cukup langsung 2 skill saja gak perlu banyak-banyak skill ya auto rata juga ini semua coy mantap langsung gimbang divisionnya langsung rata juga 2 nyawa langsung rata Ultraman Thunder Breaster dan Jirobeon langsung rata sama Rosso jadi memang gameplay kita menjadi easy ya menjadi easy dan ini kemarin ngebug gara-gara kita teruskan main sementara kuota celang kita sudah habis ya jadi kembali ya dikatakan mungkin kalah ya coy oke tapi padahal kita gak kalah coy oke, kita coba cari lagi yang lain coy oke, kita coba Sapa Handika YT lagi walaupun kemarin di live stream kita Sapa-Sapa santui terus tapi it's okay coy kita coba duelkan dengan Ultraman Rosso kekuatan Ultraman Rosso kita ya coy ya oke, mantap kita langsung auto combat ini bakal rata juga sih ya ayo mantap jiwa inilah dia kekuatannya Ultraman Rosso langsung hajar Taiga Tristriumnya dihajar habis-habisan tuh ya waduh tapi ya terbilang kuat juga tapi tidak akan bisa lama menahan kekuatan Ultraman Rosso kita coy wow, wow, wow jabret Belial Atresius oke sang kekuatannya itu ya ngesepam skill ya coy Belial Atresius tapi rata coy dengan dua bersaudara ini apakah langsung rata groupnya? rata juga coy ya final bomb dari Ultraman Rosso Blue dan Grigio langsung diratakan juga coy 3 kali untuk Rosso 3 kali untuk Blue mungkin 4 kali bisa untuk Ultraman Blue oke, Pinson lagi coy kita coba cari lagi yang lain coy ya yang belum kita sapa lah mana nih? kira-kira aja yang oke Duta 7 iklan lumayan sebenernya coy itu poinnya tapi kita tidak mengejar poin sih coy ya kita tidak oke, ada Bobo Boas kita coba sapa coy kita tidak melihat poin it's okay mau ada di top berapapun saya nggak peduli ya coy yang penting player original bisa di top 10 atau di top 1 coy bagi saya seperti itu ya saya mengalah saja coy karena sudah sering juga sih di top 1 ya oke, oke sombong banget coy tapi it's okay memang the real ya itulah dia kekuatan Ultraman Rosso dan Blue 2 bersonara langsung meratakan Ultraman Taiga Grigobot Queen langsung diratakan ya oke Grigobot Queen langsung ke Leogosid langsung diratakan juga coy nggak ada obat sama sekali ya kita langsung gaskan lagi ke Ultraman Blue oke kita langsung gaskan ke Ultraman Blue ya oke kita langsung icip-icip lagi ke Ultraman Blue oke Ultraman Blue nya kita langsung dikasih di garda terdepan Ultraman Blue kalau kata Bang Widow Ultraman Blue coy oke kita langsung gaskan lagi coy kita langsung rush lagi rusuh lagi ke kualifikasi dengan kekuatan Ultraman Blue ya oke Peter Parker kita langsung sapa saja walaupun poinnya kecil it's okay it never meant ya seperti biasa kita hanya menyiapanya pas satu di rank diamond dengan akun yang sangat super dewa sekali dan sampai saat ini sudah masih aman ya coy ini sudah berbulan-bulan coy dari sebelum versi sebelum yang terbaru ini kita masih menggunakan anti-detect ini dan sudah saya perbaharui lagi dan ternyata masih aman senantiasa dan damai akunnya sampai saat ini dan banyak juga teman-teman yang lain yang sudah merasakannya coy ya itu sudah ada beberapa di rank diamond dan beberapa lagi di rank bronze ya coy oke itu sudah ngerusu-rusu juga ya mohon maaf juga sih coy kalau kalian ada yang kena prank atau kayak gimana ya tapi ya keusilan teman-teman di komentar premium seperti itu mungkin ya dia usil-usil aja karena mungkin ya sudah setara dengan tim-tim maha dewa yang lain sudah tahu caranya coy tapi ya bagi saya inilah akun saya yang ini coy ya oke bawa-bawa tadi sudah duta 7 iklan sudah jahitan mana nih oke kita coba siapa yang namanya jainus-jainus kayak gini dan karakter-karakternya terbaru coy jadi untuk ngepus kita kali ini sangat cepat sekali karena kekuatan Ultraman Rosso dan Blue ini memang sangat membahana coy apalagi ke Ultraman Drew oke kita gaskan lagi auto combat cukup auto combat semua rata dengan Ultraman Rosso dan Blue langsung hajar hajar lagi tuh waduh gila parah sih langsung rata Ultraman Group Ultraman Group coy Ultraman Group waduh karena ini skillnya memang gak ada kelemahannya ya coy ya skill si Ultraman Rosso dan Blue sudah dihilangkan kelemahannya coy kalau kalian tahu lah yaudah apalagi setelah dikasih battle power 2M dan ditransformasi ke Ultraman Drew udah auto GG coy gak bakalan terkalahkan kita coy oke tapi ya ih cupu coy katanya cupu memakai mode anti detek atau battle power 2M it's oke karena ini permainan aja kalau karena di game ini ya coy di game ini kalau kita ini coy jadi bot itu sangat lemah sekali kecuali kita juga eksperimenkan menjadi regen eternity tapi tetep masih bisa dikalahkan sebenarnya coy cuma lama sekali ya tetapi dengan battle power 2 miliar ini coy kalian tidak akan pernah terkalahkan ya coy kecuali ya penggunanya lagi menggunakan battle power 2M dan ada regen eternity dan damage besar ya kita pasti kalah coy oke karena yang memainkan bot ya karena yang memainkan bot otomatis ya mudah sekali dikalahkan coy oke kita langsung gas kan sekarang ke final pom atau ke pom terakhirnya ya ke pom di Ultraman Rosso dan Blue yaitu Ultraman Room kita gas kan aja coy Ultraman Room mantap jiwa inilah dia kekuatan yang sangat mahadah sehat sekali coy kita langsung gas kan ada 4 kuota challenge kita tersisa Pinson kita sama saja coy it's oke kita walaupun ada di posisi 11 walaupun gak naik ke top 10 ya oke lah apa-apa karena poinnya kita lawan yang kecil-kecil gitu coy tapi it's oke disini kita hanya untuk bersenang-senang dan mentransformasikan untuk Ultraman Rosso dan belum menjadi Ultraman Room kalian tau skill satunya ya mantap jiwa ini skill efek-efeknya sudah sangat pembahana sekali coy dan tidak berasa sama sekali karakter-karakter apapun atau Ultraman manapun tidak berasa sama Ultraman Rosso ini Ultraman Room mantap jam bret cakramnya langsung mesikat langsung semuanya rata Ultraman Taiga Obdak dan Leo Gossit belum kita ulti coy itu kalau kita ulti semua rata ini ya oh kita gas kan lagi coy kita gas kan lagi it's oke ini sangat cepat sekali dengan karakter Ultraman Room ini ya oke kita coba Giabi Giabi-Giabi kita siapa coy jadi untuk lawan yang di depan itu gak bakalan ada halangan tantangan rintangan ya coy ya mau pakai mod anti-detect ini coy dia menjadi benar super kuat ya menjadi super kuat sekali karakter-karakter yang benar-benar kuat di filmnya coy seperti Ultraman Room ini coy sangat kuat sekali kan kalian tahu ya oke Ultraman Obdak ini langsung rata Taiga Belial Atrosius kita masih belum kasih ulti ya kita tunggu ultinya coy kita tunggu ultinya inilah dia ulti cahaya menjadi hitam oke jump red langsung rata ulti cahaya menjadi hitam coy mantap jiwa animasi buka katanya coy oke kita gas kan lagi ada sisa dua kuota celeng dengan Ultraman Room kita kita ratakan semua yang ada di depan ini ya coy oke Handika YT terus coy oke yang ini belum epic 1 R oke epic 1 R kita langsung ratakan aja ya dengan kekuatannya Ultraman Room oke inilah dia Ultraman Room kita coy sangat membahana sekali kita langsung gas call dengan skill 3 kita uh langsung rata skill menjadi hitam buh ini yang skill menjadi hitam itu coy ya langsung ratakan lagi obdak gila para cakramnya muter nyedot kata Bang Windah ya oke final battle kita nih harus bisa ya final battle kita harus bisa mencari yang level atau karakter-karakter yang battle 4 2M lagi kita gak ketemu ya disini cuman kita sama yang lain nih yang itu coy yang di pengguna komunitas premium ya oke gak ada lagi sih coy kita gak menemukan lagi yang battle 4 2M yang akan diluluh lantakan sama Ultraman Room oke ada Daimox 751 20 lumayan nih coy dia tergeser lagi kayaknya ya dia tergeser lagi ke posisi 11 kayaknya karena kita tadi di posisi 11 dan dia di posisi 10 coy oke Daimox karakternya sih biasa-biasa saja coy ya tapi kita gak ladenin aja nih Ultraman Tiga Poton level 70an coy Ultraman Saga langsung ulti saja dia coy kita coba pantengin saja ultinya coy wih mantap jiwa Ultraman Saga kita langsung kasih skill 4 terata kill kasih ulti Tiga Poton Earth langsung rata Ultraman Room versus Ultraman Room ratakan coy setnot saja coy mantap jiwa langsung rata Ultraman Room lawannya Ultraman Room kita lebih GGWP karena sudah belajar rawa rontek gitu oke coy panyol battle kita sudah selesai dan mudah-mudahan kalian terhibur di video kita kali ini dengan menggunakan transformnya Ultraman Rosso belum menjadi Ultraman Room ya coy ya mudah-mudahan kalian terhibur dan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah seperti biasa semua hanya nge-junk dan hanya di dalam game ini menang kalah sudah biasa ya coy ya tetapi jangan lupa untuk tetap dukung channelnya RG Gaming ini dengan cara klik like, share, subscribe dan komentarnya juga boleh ya sekali lagi untuk kalian yang pengen akunnya seperti ini cek pin komentar dan ada tutorial lengkapnya di pin komentar ya coy ya dan kalian tinggal simak videonya simak baik-baik lah terserah kalian keputusan kalian terserah kalian disana juga coy jadi akhir kata saya RG Gaming Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next video bye